Pada bandul balistik, balok kayu besar bermasa M sama dengan 4 kg tergantung pada tali. Ketika peluru bermasa M sama dengan 50 gram berkecepatan V ditembakkan dan bersarang pada balok, maka tinggi maksimum balok tersebut adalah Y sama dengan 20 cm. Jika balok mula-mula diam, kecepatan peluru sesaat sebelum mengenai balok itu adalah Oke, kita tulis dulu apa saja yang diketahui di soal. Yang pertama ada balok dengan masa 4 kg, kemudian masa peluru, M peluru 50 gram. Kita ubah ke kg jadi 0,05 kg. Nah, kemudian si peluru ini berkecepatan V, berarti V peluru sama dengan V. Kemudian ada Y, titik tertingginya yaitu 20 cm. Jika balok mula-mula diam, berarti di sini V balok, V baloknya diam berarti 0. Kecepatan peluru sesaat, berarti di sini yang ditanyakan adalah V aksen peluru. V aksen peluru sama dengan berapa. Karena pada soal ini, peluru setelah ditembakkan ke balok itu bersarang, Nah, nanti berarti untuk kecepatan akhir atau kecepatan aksen balok dan kecepatan akhir peluru atau V p aksen itu nilainya akan sama. Karena bersarang di balok, jadi untuk kecepatan balok akhir dan kecepatan peluru akhir atau V b aksen dan V p aksen itu nilainya akan sama. Kita simbolkan sebagai V aksen. V b aksen sama dengan V p aksen sama dengan V aksen. Oke, kita bisa menggunakan persamaan hukum kekekalan momentum ya. Hukum kekekalan momentum. Dimana P sebelum sama dengan P sesudah. Nah, untuk V p sebelumnya berarti di sini masa balok dikali V balok ditambah dengan masa peluru dikali V peluru Sama dengan masa balok dikali V p aksen. Nah, karena V b aksen dan V p aksennya itu sama. Maka, maka V b, maka M b dikali V b ditambah M p dikali V p sama dengan masa balok ditambah dengan masa peluru dikali dengan V aksen. Oke, kita masukkan nilai masa baloknya 4 kemudian kecepatan baloknya adalah 0 ditambah masa pelurunya 0,05 Kecepatan pelurunya V sama dengan masa baloknya 4 ditambah 0,05 dikali dengan V aksen. 4 dikali 0,05 dikali dengan V berarti V 0,05 4 ditambah 0,05 berarti 4,05 dikali V aksen. Maka, V 0,05 dikali V aksen. Nah, untuk V aksennya berarti 0,05 dibagi dengan 4,05. Nah, yang 4 ini bisa kita bulatkan ya, jadi 4 berarti 0,05 dibagi jadi 4. Nah, kita kalikan 100 berarti ini jadi 5 dibagi dengan 400 ya. Nah, kita bagi lagi ini 5, ini 5, maka 5 dibagi dengan 51, 400 dibagi dengan 5 itu sama dengan 80. Nah, jadi kecepatan peluru sesaat sebelum mengenai balok yaitu 1 per 80 dalam satuan meter per sekon. Suatu partikel sedang bergerak dengan lintasan parabola dalam pengaruh gravitasi dan hambatan udara diabaikan. Apabila pada saat partikel memiliki besar komponen kecepatan vertikal 9 meter per sekon dan sudut kecepatan terhadap sumbu horisontal adalah 60 derajat, besar komponen kecepatan arah vertikal pada saat sudut terhadap sumbu horisontal 30 derajat adalah Oke, kita gambarkan dulu ya keadaan soalnya. Di sini ada arah vertikal dan arah horisontal. Nah, untuk arah vertikal berarti terhadap sumbu Y. Untuk yang horisontal berarti terhadap sumbu X. Ya, X, Y. Pada saat sudutnya 60 derajat. 60 derajat. Nah, komponen vertikal. Komponen kecepatan vertikal berarti di sini adalah Vy sama dengan 9 meter per sekon. Nah, di sini Vy sama dengan 9 meter per sekon. Kemudian, jika sudutnya itu sekarang 30 derajat ya terhadap sumbu X dan sumbu Y. 30 derajat. Ya, ini 30 derajat terhadap horisontal. Nah, maka nilai Vy-nya itu berapa? Ya. Nah, untuk menjawab soal ini. Kita tuliskan terlebih dahulu. Untuk mencari kecepatan awal dulu ya. Untuk mencari kecepatan awal. Nah, untuk mencari kecepatan awal. Jika terhadap sumbu Y. Berarti Vy sama dengan V dikali sin theta ya. Sin theta. Kalau untuk mencari sumbu X. Berarti V dikali cos theta. Nah, di sini karena yang ditanyakannya adalah Vy. Berarti kita menggunakan rumus ini ya. Vy sama dengan V dikali sin theta. Jadi, kita mau cari dulu V-nya itu berapa. Nah, kenapa kita pakai sin? Ya, kalau kita merujuk ke rumus sin. Sin itu rumusnya adalah depan per miring. Cos itu adalah samping per miring. Nah, dari gambar ini. Kita ibaratkan ini segitiganya ya. Segitiganya. Berarti yang garis hijau itu adalah garis miringnya. Dan yang diketahui itu adalah yang garis biru ini ya. Yang garis biru atau titik-titik biru ini. Berarti ini ada di depan sudut ya. Ada di depan sudut. Ada miring dan ada garis depan. Miring itu berarti V yang akan kita cari. Dan garis depan itu yaitu Vy. Nah, maka kita menggunakan sin. Oke, kita cari terlebih dahulu nilai V-nya. Vy sama dengan V dikali sin theta. Vy-nya yang diketahui yaitu 9. Nilai V-nya yang kita cari dikali sin 60. Sin 60 derajat. 9 sama dengan V. Sin 60 yaitu setengah akar 3 ya. Maka nilai V sama dengan 9 dibagi setengah akar 3. Sama dengan 9 dibagi setengah yaitu 18 per akar 3 meter per sekon. Sudah dapat nilai V-nya. Maka kita bisa mencari Vy dengan sudut 30 derajat. Vy sama dengan V dikali sin theta ya. Nah, nilai V yang sudah kita hitung yaitu 18 akar 3 ya. Dikali sin 30 derajat. Maka 18 per akar 3 sin 30 itu yaitu 0,5 ya. Atau setengah. 18 dikali 0,5 yaitu 9 per akar 3 dalam satuan meter per sekon ya. Jadi, untuk kecepatan sumbu Y pada saat 30 derajat ya. Yaitu 9 per akar 3 meter per sekon. Sampai jumpa di video selanjutnya.